Hai sesungguhnya homer homer itu apa alfomor kumah formal maklah apa-apa yang merusakkan makanya kalau bisa akal maka dilarang dilarang dikonsumsi tapi untuk pengobatan pendokteran mungkin bisa jadi boleh gitu misalnya untuk virus untuk apa alkohol untuk anti-sending dan lain-lain tapi jangan diminum kalau diminum tapi tak bisa kelihatan mana bimis-bimis tetangga pulang saya masuk ke tempat tetangga ini bayar bisa heboh kampung kan gitu kan ada kaya-kaya karena dia belum kampung memperkosa cucunya kan banyak cerita kayak gitu ya dia memperkosa tetangganya karena sedang sedang crash oh bawa mobil dengan banyak mabuk nah jadi dana homer innam alfomor walaumah isu judi judi itu hukumnya apa judi yang dimaksud judi itu nah ini di luar konteks ya kenapa judi itu dilarang karena rusak judi itu akan disebut judi kalau ada empat ada orangnya yang main kemudian ada oh urunannya yang ketiga ada mainannya ada mainannya yang keakhir ada yang kalah ada yang menang maka tidak semua undian itu disebut judi ya misalnya begini Bapak kan misalnya langganan pasta gigi apa gitu ya kemudian disuruh hukusnya dikirimkan tiba-tiba Bapak dapat kiriman ya ini bener bukan bohong Bapak setelah ini dapat jadinya umroh maka itu bukan judi karena Bapak enggak ada setoran jadi enggak terpenuhi rukun sudah bukan rukun ya itu apa namanya komponen kedua tapi ada lelahnya seakan-akan enggak jadi lagi judi contohnya kita bikin ajaran maul nabi bikin ajaran anak-anak bukan baik masing-masing orang tua yang anaknya beli sepeda sepeda tembira urunan 50.000 oke nanti dikasihkan dikasih kartu apa namanya kupon kupon terkumpulah seratus anak-anak betul-betul yang dikasihkan dikumpulah terakhir diundi ada yang menang ada yang kalah yang menang dapat hadiah apa hadiah satu juta itu judi juga meskipun namanya fun bike ya nah karena ada ada orangnya ada ilgannya ada permainannya yang terpasang nonton bola nonton bola aku pasang misalnya barcelona lawan PSPS gak usah pasang Manchester United lawan PSPS di stadion pertama yang di komentar restri kita pasang PSPS dan ini orang yang perlahan bola belum tentu kayak ujung enam ya kan itu udah pas itu disukai ya kok lu kalau mali silu wad am sobu ya berkorban untuk berhala wad azlam azlam itu mengundi nasib rijusul min amal sektor wajetani hula jadi kalau islam itu melarang homerang itu kebaikan manusia ya bayang manusia wah ini kan kalau gak jualan kampung gak berjualan gua ini gak bisa hidupi anak istri tapi dia dengan berusaha akal manusia tapi suatu baru berikut contoh yang lain adalah hidup nasri jadi kan terpeliharanya akal yang kedua terpeliharanya itu nanti banyak lagi mak ada terpeliharanya kehormatan terpeliharanya negara ini contoh yang kedua terpeliharanya kehormatan ini sebenarnya apa? nikah nah ini penting siapa diingatkan sekarang ini banyak orang mau menikmati hubungan suami istri tapi gak mau nikah ya mau enaknya gak mau malanya ya makanya syari-syari islam mengajukan masalah perintah nikah itu adalah sunnah tapi buat orang yang tidak mampu menahan nafsunya jadi wajib hukum asalnya dalam sunnah dalam rangka apa? hidup nasel lagi-lagi senang dengan perempuan kemudian dia menikah satu-satunya cara yang sendiri sesuai dengan sunnah dalam rangka melanjutkan keturunan adalah nikah tidak boleh dengan yang lain maka LGBT gak boleh LGBT itu haram atau dia punya anak-anak tapi gak punya gak punya istri bisa gak? ada dirannya mana? boneka apa? anaknya anak-anak ada gak sih? oh mahal tuh jadi dia boneka tapi bonekanya bisa melepon habis itu pakai baju dan baby sisternya aja sebulan satu ekor boneka tidak sebut ekor aja kalau bukan manusia itu itu ternyata juga kan rame bulan-bulan ini ya dua ikan gue yang lalu ya apa namanya? ee baby doll ya baby doll boneka arwah jadi sampai ee kayak gila gitu kenapa boneka yang kayak bahir gila ya dan itu di kalangan-kalangan yang tidak mau menikah maka ee mengapa ada syariat nikah supaya jelas kecunannya kenapa diharamkan peraturan? gak jelas nanti bapaknya siapa? ya kan? mengapa poligami boleh poliandri gak boleh ya kalau kalau poliandri ini anak itu open bapaknya kretik ya yang pertama misalnya yang menggauni dia sepuluh yang satu hitam lagi dua putih yang ini abu-abu kemudian ee nanti model kakinya yang satu kayak sikulan ya ternyata nah ini gak jelas ya meskipun kalau sekarang bisa di cek ee dengan gen ya nah jadi bapak ibu saudara yang dimenangkan Allah semua aturan agama ini pasti membawa kebaikan ya di dunia maupun di akhirat tapi setan gak suka maka dijela-jelaikan di fitnah di citra burukan ya gak usah lah kita ini apa menerapkan carian agama ini kita nanti mundur ke belakang ya LGBT didukung nikah harus umur berapa sekarang ini 18 tahun 19 kalau 18 belakang mudah-mudah ya lulus yang puji itu kan gak berlaku carian gitu ya maksud penjara karena nikah ya nah tapi nikah dibawa umur istrinya nah tapi yang ee punya ee wanita simpanan berserah-serah itu gak apa ya nah ini ee harus dilahirkan bapak seharian agama Allah pernah yang terbaik dibandingkan kebuatan karangan manusia sehingga bapak ibu saudara ya gak usah ee buat-buat kita singkat lagi ini buat bermanfaat dan masuk waktu suruh subhanatallahumma wa bihamdika as'adu an la ilaha illa atta astaghfirullah wa wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih masuk waktu ia in ya i i i i i Terima kasih.